Bukan hanya bisnis yang gak boleh dimonopoli, Sadako pun gak boleh dimonopoli, sehingga pahala dan barokahnya juga gak boleh dimonopoli. Semuanya dapet kan, dia juga dapet barokahnya, pahalanya semua, jadi bukan hanya bisnis yang gak boleh dimonopoli. Saya baru nemuin itu, jadi setelah itu, oh iya Sadako gak boleh dimonopoli, sehingga pahala dan barokahnya juga gak boleh termonopoli. Om itu setiap bantu, aku pernah dengar ya Om waktu itu pernah di satu salah satu video ya, Om bilang, kalau saya bantu orang itu bikin saya bahagia, dan ini bikin membuat saya bahasanya, orang kan sering nanya nih, Om Yusuf kenapa sih kok kayaknya hidupnya sehat gitu, maksudnya secara fisik juga kayak masih kelihatan saya walaupun udah 60 tahun ke atas gitu kan, dan Om salah satu waktu itu pernah jawab bahwa, ya karena saya salah satunya selain makanan sehat, tapi di satu sisi juga saya bantu orang itu bikin saya bahagia, gitu. Itu kan bantuan-bantuan kecil sebenarnya, dan ada bantu-bantuan lain kayak kita tahu, kayak nasi yang Om bikin harganya Rp10.000, dijual Rp3.000, dan banyak yang lainnya pastinya yang gak dimuncul, yang Om kasih tahu gitu loh, itu efeknya bener-bener kerasa ya Om ya, bahagia itu ya Om ya? Kebahagiaan itu gini, pertama kebahagiaan adalah bisa membuat orang senang, sedikit senang lah, gak usah buat orang senang banyak, cuman jangan sampai salah bang, bantuan kita jangan salah dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak seharusnya, saya sangat selektif, sangat selektif, jadi kalau orang berpikir sedikit-sedikit minta bantuan saya, saya selalu kirim tim saya, biar deh, gitu. Dan saya lebih senang memberikan nasi kuning, atau nasi apapun buat dia makan, makan di tempat, sekenyangnya, bahkan kalau bisa kita kerjasama, bikin setiap hari kita kasih makan orang, tapi di depan mata kita, karena saudara-saudara kita ini kreatif, kalau saya kasih bungkus, dijualin ntar, yang sebenarnya harus dapat, gak dapat. Nah, saya sebenarnya bisa kasih gratis, tapi saya jual Rp3.000, kenapa saya juga gak tahu mulut saya disentil Allah, eh Rp3.000 aja jual, gak boleh gratis. Oh, rupanya ketemu rahasianya, bahwa kalau saya kasih gratis, pertama, yang tidak membutuhkan, ikut ngambil, karena gratis. Tapi kalau saya jual Rp3.000, yang benar-benar membutuhkan, harus beli. Nah, dikala saya dagang nasi kuning itu, saya melayani saudara-saudara kita, kaum duafa, dan parkir miskin di Gedung Palang Merah Indonesia DKI, keramat kaya nomor 47. Saya melayani seorang tukang parkir. Setelah dia makan, dia bayar Rp3.000. Dua menit kemudian atau lima menit kemudian, dia nenteng seorang kakek-kakek tua, seorang pengemis kayaknya. Dia bawa pakai tongkat. Dia bayar Rp3.000. Saya mau sedekah buat di Bapak. Oh, saya kaget langsung. Oh, ini rahasia Allah. Bahwa, yang bersedekah bukan hanya saya. Dia juga bisa ikut bersedekah. Dia juga ikut bersedekah? Iya. Buat kepada orang yang lain. Di bawahnya dia. Iya, betul. Kalau dia makan biasa Rp10.000, hanya dapat buat dia doang. Tapi dia bayar Rp3.000, dia berarti ada Rp7.000. Terus dia bisa sedekah Rp3.000 lagi. Dia masih bisa hemat Rp4.000. Jadi sedekah, bukan hanya bisnis yang gak boleh dimonopoli. Sedekah juga. Sadako pun gak boleh dimonopoli. Sehingga pahala dan barokahnya juga gak boleh dimonopoli. Semuanya dapat kan? Dia juga dapat barokahnya, pahalanya semua. Jadi, bukan hanya bisnis yang gak boleh dimonopoli. Saya baru nemuin itu, jadi setelah itu, oh iya, sadako gak boleh dimonopoli. Sehingga pahala dan barokahnya juga gak boleh termonopoli. Masya Allah. Ini memang banyak yang bilang juga, kalau misalkan dibilang sedekah itu, yang itu memang ngebahagiain. Gak tau ya kita ya, kita bantu orang, kita lihat dia senang, kita juga ikut bahagia ya. Yang penting ikhlas. Ikhlas, iya. Jangan pencitraan. Kalau pencitraan, Rp4 sambil saya minum ya. Silahkan, om. Mau yang putih-putih gak, om? Om, ini kita lihat, kalau lihat om Yusuf ini, Masya Allah ya. Ya, kalau misalnya dibilang income, udah deh. Gak perlu disebutkan ya, Masya Allah nih. Cuman, pengen tau om, sebenarnya apa emang gaya-gaya orang dulu tuh seperti itu? Bahasanya memang kaya, kaya memang orang kaya, tapi low profile itu emang orang... Gak kelihatan, tiba-tiba ternyata, wah asetnya sekitaran gitu kan. Itu apakah emang orang dulu tuh seperti itu? Atau gimana sih om? Karena kan sekarang kalau kita lihat, bukan aku gak mau menyerang siapapun, tapi banyak beberapa yang kata orang tuh flexing om gitu loh. Jadi, menonjolkan kekayaannya, bla-bla-bla segala macem gitu om ya. Cuman, aku kalau misalnya coba lihat pembanding dengan yang dulu-dulu. Misalnya, contoh salah satunya adalah om Yusuf gitu ya. Ya om, ya simple aja gitu loh maksudnya. Gak terlalu gimana, gak terlalu gimana. Tapi ya kalau misalnya dibilang income, ya kita gak perlu meragukan lagi gitu loh. Emang saya kaya ya? Aduh om. Saya gak berasa saya kaya, untungnya di situ. Masalahnya saya gak berasa saya kaya. Oke. That's the problem. Dari awal, saya gak berasa saya kaya. Jadi manusia itu yang kaya yang bagaimana saya gak tahu. Iya. Saya, dompet saya, uang receh. Masya Allah. Ya, tapi uang saya ditakar sama bini saya, Alhamdulillah setiap dompet saya yang diberikan, mostly 90% buat sadako. Masya Allah. Yang saya bawa. Oh, yang dibawa om ya? Ya, yang dibawa nih. Setiap hari dia ngisiin istri saya, dan itu dia tahu, buat nyawel, pokoknya dia tahu. Buat nyawel. Iya kan. Yang saya pakai, mungkin kalau buat beli makanan, itu biasanya, ya gak seberapalah, 90% setiap dompet saya setiap hari itu buat nyawel. Nah, kalau orang bilang kaya, saya pikir kekayaan itu bukan di harta. Oke. Ya, banyak orang-orang kaya, tapi tidak ada kehormatan, tidak ada kebahagiaan yang tadi dibilang. Kebahagiaan itu datangnya pada diri kita. Begitu kita melihat orang susah, kita ikut susah dan sedih, dan kita bisa sedikit membahagiakan, itu adalah kebahagiaan, menurut saya. Dan di kebahagiaan itulah terdapat kekayaan. Masya Allah. Ya, kalau hati kita ikhlas, itu kekayaan yang sebenarnya. Jadi, buat apa punya harta segunung ditumpuk, tetapi kita umpetin di rumah tidak bermanfaat buat orang lain. Ini kan yang bilang orang saya, orang kaya kan teman-teman, saya gak berasa saya kaya. Cuma Allah kasih saya supaya kelihatan dibilang orang kaya kan, ini kan Allah yang bikin. Padahal saya biasa-biasa aja bos, makannya aja juga di kaki lima, saya masih berdoain makan jengkol. Gak ada masalah. Iya, saya juga cukur-cukur kalau dulu di DPR, di bawah pohon lindang, saya di DPK. Apa itu? Di pinggiran Kali. Oh, Kali. Iya. Kemarin saya di Tanah Abang, itu di Jalan Dano Damplas. Iya. Kan saya lagi ngebesuk teman saya, ada yang sakit, prajurit TNI AL. Masuk gang kecil, terus pas keluar saya lihat ada tukang cukur, bersih banget itu. Pangkas rambut karisma, saya masuk Rp20.000, buat saya kan gak ada masalah bukan soal Rp20.000, tapi bersih. Iya kan. Yang penting bersih. Yang penting bersih. Begitu gue tarik bangkunnya, eh copot lagi. Dia copot lagi. Saya bilang, aduh papa. Saya kan kagak ngerti, saya tarik gitu ya. Rupanya masih pelan-pelan karena udah ketuaan. Iya. Tapi saya enjoy aja. Terus yang lucu, jadi beritanya viral. Nah, saya bilang, nih kok banyak flexing-flexing, malah yang gembel sekarang jadi viral. Yang flexing udah gak viral. Nah sekarang bukan hanya flexing aja, yang lagi viral. Signing-signing juga banyak. Flexing dan signing nih. Aduh serius. Maksudnya kak, kita juga punya teman-teman papa ya. Teman-teman papa yang apa namanya, ya Masya Allah secara dia punya perusahaan, terus ya kalau misalnya denger-denger income dari papa gitu juga. Ini Masya Allah nih temannya papa ini. Tapi gayanya juga sederhana banget. Oh maksudnya kayak gitu. Maksudnya apa? Lihatan gitu. Mungkin lo bisa kasih nasihatnya buat kita yang generasi muda. Yang mungkin isinya tuh cuman segini tapi gayanya segini gitu loh. Jadi gini. Coba deh dibayangin nih. Kalau kita kegedean gaya, biaya juga lebih gede. Betul. Ya. Misalnya kita vale naik mobil, mobil kijang pasti gak dikasih vale. Pakai mercy, mestinya bayar parkir 10 ribu. Mau gak mau aduh keren kan. 100 ribu, 50 ribu gitu kan. Ada kan banyak anak muda sekarang. Wah kalau perlu kasih 1 juta tip. Bahkan kalau ada apa-apa kirimin 1 miliar orang kawin gitu kan. Saya pikir manfaatnya dimana. Ini kan cuman buat konten. Mendingan jadi foto model. Foto model maksudnya? Foto model kan bisa kelihatan kaya. Oh. Iya kan. Baju-baju, aksesoris, diamond-diamond dipakai. Iya kan. Wah itu kan orang punya kan. Kalau yang punya-punya sebenernya ya. Orang-orang yang punya kalau yang tidak instan. Itu pasti dia kerja keras. Tidak instan ya Om ya? Iya. Dia kerja keras. Begitu dia kerja keras, dia akan menemukan bahwa kerja keras ini harus diimplementasikan untuk lapangan pekerjaan selanjutnya. Karena dia kepingin membangun usahanya sustain. Tidak mati sampai disitu. Iya. Berkembang, berkembang, berkembang. Sehingga orang-orang. Kalau banyak kita lihat orang-orang kaya, kita nggak boleh antipati dulu. Iya. Kalau kita antipati kita salah. Iya. Karena apa? Orang kaya bisa memperkerjakan ratusan ribu orang. Terus kita mengaku kita orang yang beragama, beriman. Kita nggak kaya. Kita nggak memperkerjakan satu orang pun. Terus kita iri sama dia. Nggak boleh. Iya. Dia lebih bermanfaat buat orang banyak. Iya kan? Kalau dia bilang, oh bosnya bukan muslim. Tapi bagaimana fasilitasnya di sana? Kalau di tempat kerjanya? Ada dibikinin masjid. Iya. Terus dibikinin undian haji. Nggak boleh begitu. Iya kan? Jadi kita harus benar-benar melihatnya orang itu bermanfaat. Bermanfaat ya? Ya. Saya kagum dengan konglomerat-konglomerat. Banyak konglomerat-konglomerat yang bersahaja. Ya kita lihat diantaranya Salim Group. Itu dia pabriknya bukan hanya di Indonesia, pabrik Indomie. Di dunia, Arab, Timur, Tengah, semua ada. Iya. Berapa juta orang ikut kerja sama dia. Dan kebanyakan saudara-saudara kita yang muslim yang kerja. Iya kan? Nah, makanya kalau jadi orang Islam bisa kaya juga Alhamdulillah. Kalau nggak bisa kaya jangan iri sama orang kaya. Kita harus belajar untuk kaya. Nggak boleh iri. Iri untuk kebaikan boleh. Iri untuk kebaikan ya? Iri untuk kebaikan. Tapi kalau iri terus marah-marah cuma bilang wah ini kaya. Ntar dibilang ada yang kayanya pakai babi ngepet apa segala macam. Itu cuma iri yang nggak berdasar. Kita harus kerja. Kalau mau kaya kita harus kerja. Kerja itu ada kerja keras. Kerja keras? Plus kerja cerdas. Oke. Kalau kerja keras, adek-adek misalnya kerja keras cuma kerja 1 tambah 1 sama dengan 2. Iya. Kalau kerja cerdas 1 tambah 1 harus jadi 11. Hmm. Itu. Nah itu cerdas bahwa hari ini kita mimpi kita kerja sama orang. Tapi next besok kita harus jadi mempekerjakan orang. Itu baru cerdas. Masya Allah. Kalau kerja keras doang nggak cerdas. Ya jadi pekerja. Jadi pekerja aja udah. Jadi pekerja aja. Nah inget tuh denger tuh ya. Besok-besok lo harus punya podcast sendiri. Besok langsung punya itu sendiri nih semua. Amin. 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 Masya Allah ya. Ini banyak banget kisah-kisahnya Om tuh yang bener-bener. Kadang kalau misalnya kita bikinin kayaknya nggak semua orang ngalamin itu ya. Ini bener-bener ceritanya tuh bener-bener kayak di film-film kayak tadi aku bilang. Bener loh. Ya bener. Dan Alhamdulillahnya Masya Allahnya ya. Aku yang bikin aku kagum dari kisah-kisah yang Om sampaikan tadi itu kayak Allah tuh mau menitipkan message gitu loh. Ya ada pesan. Dan Alhamdulillahnya Om tidak pelit dengan cerita-cerita yang memotivasi banyak orang. Inspirasi banget ini. Inspirasi banget buat kita semua. Dan kita mau bilang makasih banyak Om. Makasih banyak Om. Udah mau sharing sama kita. Mudah-mudahan kita yang mudah-mudahan ini bisa menjadi generasi yang harusnya. Bermanfaat. Bermanfaat tadi. Lebih baik daripada generasi sebelumnya harusnya Om. Iya lebih baik daripada generasi sebelumnya. Tapi kita lihat ya. Kenapa juga anak-anak sekarang demen ngelihat sesuatu yang glamur-gelam. Gimana ada pandangan Om gimana? Iya karena didukung juga. Ini kan sebenernya korban iklan aja nih semuanya. Korban iklan. Jadi kita lihat. Saya kemarin-marin waktu lihat Crazy Rich, Crazy Rich itu. Saya bilang, ih hebat amat anak sekarang ya. Umur 20 tahun kekayaannya udah luar biasa. Terus dia bilang, weh jam 7 miliar murah banget katanya. Meraknya ini. Nah saya pakai jam. Lihat aja secara saya. Seiko. Muternya sama gak? Muternya sama gak? Muternya sama. Saya jam digit ini. Ini apa? Ini Garmin. Masih aman lah kan. Masih aman. Masih aman. Masih bagusan itu. Jam olahraga. Iya jam olahraga. Nah sekarang gini. Saya punya temen. Beli jam 30 miliar. 30 miliar? 30 miliar. Terus saya cuma mau tanyanya gini. Emangnya kalau pakai jam ini. Dia lebih cepat nyampe gitu kan. Yang mahal gitu. Saya lambat gitu kan. Muternya sama. Terus kemudian. Kalau pakai jam mahal. Tangannya terus mengkilap gitu. Glowing gitu. Jadi orang lihat-lihat mukanya jadi tambah gagah gitu kan. Atau tambah cantik. Kan gak juga. Siapa sih yang ngerti. Coba nih. Wisnu. Ya. Pakai. Richard. Richard Mayel ya. Richard Mille. Richard Mille. Richard Mille. Kita ke jembatan item Pasar Loa di Jati Negara. Gua jamin tuh tukang-tukang kagak tahu lu pakai jembatan. Hihihi. Ya iya iya. Saya jamin gak tahu. Ya kan. Yang tahu itu perampok-perampok di luar negeri. Oke. Iya kan. Itu di luar negeri sekarang. Apalagi sejak covid kemarin. Iya. Orang-orang yang pakai jemtangan. Richard Mille. Terus Patek Philip. Terus Rolex. Itu ditodong diambilin. Ya. Ditodong diambilin. Nah. Saya sih. Alhamdulillah. Bukannya gak mampu. Cuman buat saya. Gak worth it banget gitu. Sekarang let's say gini. Cara kalkulasi hitungan kita. Anggap gak. Bahwa kemarin kita dengar. Wah jam 7 miliar murah. Kita kalkulasi secara matematika bisnis. 7 miliar kalau saya pinjem uang dari bank. Dengan bunga 12% satu bulan. Berarti satu tahun. Satu persen satu bulan. Satu persen satu bulan ya. 7 miliar untuk 10% aja 700 juta. Ya. Berarti kalau satu persen 70 juta. 70 juta. Ya. 70 juta per bulan. 70 juta. Berapa kali UMR. Wah. Jauh. Dibagi sekarang kalau. 14 kali. 4 juta. 4 juta. 18 kali kira ya. Ya. 18 kali. 18 kali. Can you imagine. Ya bisa. Kasih. Menghidupkan orang banyak. Ya bener. Dalam satu tahun. Berapa. Gitu. Terus. Manfaat. Pakai gemahal itu gak ada. Tapi manfaat kalau duitnya. Ditaruhin di bank aja. Dia dapat bunga. Bunganya deh. Misalnya sekarang separohnya. 6%. Kalau pinjaman 12%. Kalau kita taruh. Kalau di bank syariah. Mungkin 6%. Karena itu margin namanya. Marginnya. Ya kan. 6% separoh. Berarti 350 juta. Hampir 400 juta. 6, 7, 4, 2. 4,5. 450 juta. Saya cuman. Gini. Kalau 7 miliar. Kali 6%. 6 kali 7. 6 persen. 6 kali 6. 6. 42. Ya. 420 juta. 420 juta. Dibagi 12. 35 juta. Ya. 35 juta. Saya makan satu hari. 100 ribu udah kenyang. Ya. 35 juta tuh. Berarti saya bisa makan setahun. Nah. Ini yang kadangkala. Lupa. Sah-sah saja. Kalau ada uang. Pakai barang mewah. Sah. Sah ya. Sah itu. Pasti sah. Gak apa-apa. Tapi. Tapi. Bukan buat dipertontonkan. Dan dibuat pakai buat. Ngapusin orang. Ngapusin? Ngapusin tuh bohongin orang. Oh bohongin orang. Iya. Itu jangan dipakai buat bohongin orang. Dan saya menyesal sekali. Bahwa. Ya. Kemarin ini. Kita harap. Generasi muda itu hebat-hebat. Walaupun ada yang salah. Saya berharap. Waktu itu mereka. Kalau menjelang. Bertambahnya umur. Pasti lebih wise. Eh. Gak taunya. Etikat baiknya. Memang gak ada. Etikatnya nipu. Mereka membuat satu game. Iya kan. Atau membuat satu usaha. Yang mana yang dikerjain. Yang ditipu. Pembantu rumah tangga. Hmm. Terus. Kuli-kuli bangunan. Ya. Ini banyak yang ngadu semua. Mas saya. Terus. Pedagang. Starling. Starbuck keliling. Starbuck keliling. Itu. Semua kesian miris mereka. Ada yang habis 5 juta. 5 juta itu buat mereka meaningful. Hmm. Itu buat hidup 2 bulan bisa di kampung itu. Jadi mereka tega-teganya. Ya. Saya pikir. Kita lihat aja. Ini sebenarnya. Kekurangannya. Bukan hanya. Pemerintah. Tapi kita swasta. Terlalu. Terpana. Melihat sesuatu yang instan. Iya kan. Nah. Makanya. Kita harus belajar. Memberikan edukasi kepada adik-adik kita. Supaya. Jangan. Cepat. Puas. Kepada yang instan. Yang instan itu. Naik cepat. Turun cepat. Nah. Dulu orang bilang begini. Lu kalau cepat jadi general. Pasti cepat pensiun lu. Mendingan jadi kopral. Pelan-pelan naik. Pelan-pelan. Step by step ya. Pelan-pelan. Insya Allah. Om nih makasih banyak nih Om nih. Kita banyak banget. Masih yang kasih umunya. Aduh ya Allah. Insya Allah. Daging semua. Langsung kayak berasa ketampak. Dan. Kita gak bapaknya kita harus berusaha untuk lebih baik lagi. Karena kan memang sebenernya. Ya kalau yang kia pernah denger ya gitu. Ada hadisnya gak akan datang satu zaman itu. Melainkan zaman itu akan lebih buruk daripada zaman sebelumnya. Kan ini jadi tugas kita bersama gitu. Untuk bisa gimana caranya. Setidaknya kita jangan seburuk itu gitu loh. Bisa. Kalaupun tidak bisa lebih baik. Seenggaknya kita bisa mencontoh sama generasi-generasi sebelumnya. Insya Allah. Terima kasih banyak Om atas ilmunya hari ini. Makasih Om. Mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Ilmu yang bermanfaat Insya Allah. Insya Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya anak kampung, anak jalanan. Tapi Allah kasih sedikit rejek di kota. Masya Allah. Jadi kalau orang bilang saya orang kaya. Alhamdulillah saya sendiri gak berasa saya orang kaya. Tapi Allah mungkin membuat saya supaya dilihat kaya. Ya kaya tanpa manfaat juga gak ada guna. Betul. Yang penting kehormatan. Saya selalu bilang. Kehormatan Masya Allah. Sama anak-anak saya. Kehormatan jauh lebih penting daripada kekayaan. Kamu kalau tidak punya kehormatan. Kamu kemana saja orang tutup pintu. Walaupun kamu punya kekayaan. Tapi orang tidak mau berinteraksi sama kamu. Tapi kalau kamu punya kehormatan. Walaupun kamu pakaiannya ataupun sekolah gak tinggi. Kayak Bapak Luning. Kayak gembel begini. Cara beberapa pakaian gak pakai kos kaki atau apa. Tapi konglomerat mana kalau saya minta ketemu. Mereka buka pintu. Perjabat mana saya minta ketemu. Mereka buka pintu. Satu hari saya pernah penutupan bursa efek. Jakarta. Jakarta. Kemaren. 2021. Kebenaran saya diajak Pak Menko Perekonomian. Pak Erlangga. Pak Erlangga. Waktu itu. Sup. Temenin saya katanya. Mau kemana Pak. Presiden gak bisa hadir di bursa efek. Saya mau waktili Bapak Presiden. Siap Pak. Saya bilang. Tapi pakaian saya begini Pak. Gak apa-apa. Ikut aja. Begitu di mobil. Pak Judan bilang. Pak. Deskotnya batik. Katanya. Pak Yusuf ada bawa batik gak? Ditanya sama Judan di mobil. Tak ada. Pak saya gak usah ikut aja. Gak. Ikut aja kata Pak Erlangga. Kalau Yusuf Hamka pakai batik. Namanya bukan Yusuf Hamka. Yusuf batik. Gak gitu. Jadi kamu ikut aja. Jadi begitu masuk. Itu pejabat tinggi semua. Ada beberapa menteri. Semua menterinya sehalaman sama saya. Melihat dari atas ke bawah. Kenapa loh. Saya bilang. Heran. Kenapa heran. Saya bilang. Disuruh Bapak. Udah. Diriliran sesi foto. Saya gak mau foto kan. Tahu-tahu protokol udah nyiapin. Pak Yusuf disini katanya. Wah keren. Bos. Waktu di bursa efek. Itu fotonya. Cuman sayang. Bajunya. Gembel banget. Itu semua baju bagus-bagus. Nah itu rejeki anak soleh. Masya Allah. Ada sekolah tinggi. Jadi kan. Pakaian apa adanya. Jadi staff khusus Menko Bos. Masya Allah. Terus. Bisa dikasih rejeki. Yang Alhamdulillah. Lebih-lebih dikit lah. Dari orang itu. Itu aja. Aduh. Masya Allah. Makasih. Makasih Om. Makasih ya. Kehormatan. Ya Allah. Ya Allah. Kita udah mau. Lebaran bentar lagi ya. Lebaran. Bahan baku. Semua udah pada naik. Kita harus terjun operasi pasar. Iya. Membantu saudara-saudara kita lagi. Silahkan. Nanti kita sama-sama ya. Mau dong Om. Silahkan kami. Kalau. Adinda bikin. Kita ikut juga. Siap ya. Tadi udah cerita tentang yang Starling. Yang ini kita bikin. Start up. Kita bantu. Kita rencana juga Om. Insya Allah. Minta doanya sama Om Yusuf juga. Kita nanti ada daerah. Daerah Tangerang ya. Ji ya. Daerah Tangerang. Kita tuh mau bantu. Ada satu nenek. Udah. Dua Ava juga Om. Jadi rumahnya dia tuh udah gak layak huni Om. Insya Allah kita bangun. Rumahnya sampai layak huni. Insya Allah. Kita kolaborasi deh. Ya. Siap. Siap Om. Saya tuh suka. Dikirimin orang. Tapi saya gak punya tim. Gak punya ini. Saya nih gak ada tim yang. Apa ini. Tim saya cuman berdua dia aja. Berdua aja. Iya. Jadi. Makanya saya bilang. Kalau ada apa-apa. Saya tinggal orang kirimin. Saya kasih WA nya ke dia. Urus nih semua. Coba dikirimin. Dilihat semuanya. Jadi ya. Sebisanya deh. Kepegang-kepegangnya. Nah kita. Biasanya. Buat Jumat bahagia. Bersama Baba Alun. Di masjid-masjid kita. Iya. Kita kumpulin anak yatim. Per RW. Misalnya di. Cilandak situ. Ada 10 RW. Iya. Jadi. Jumat ini RW 1. Jumat depan RW. Kita kasih makan. Terus. Kita kasih sangu mereka. Uang jajan. Uang jajan. Oh. Dan. Alhamdulillah. Kemaren. Kita bikin di Desa Hari. Terus. Kita lagi bikin. Ada seorang ibu-ibu dateng. Dapet rejeki. Dia masukin. Kasih duit ke saya. Sebenarnya. Suruh masukin ke berangkat saya. 100 juta. Enggak. Kita kagak minta. Dia minta nomor rekening. Kagak punya nomor rekening. Iya kan. Dia minta proposal. Kagak ada proposal. Kita orang. Mau sadako. Keluarga kami sendiri kok. Iya. Ngapain proposal. Ngapain proposal. Makanya. Iya om juga ngapain proposal. Kenapa kan. Dari yang sendiri ya. Enggak. Tapi kan. Kadangkala kan ada yang bilang. Kalau mau sadako. Satu diganti seribu kali. Gitu. Jadi sadakonya sama gue aja. Gitu. Gitu. Insya Allah. Enggak ini anekdota. Iya. Oke om. Makasih om ya. Oke terima kasih banyak. Kita langsung pamit nih. Sama teman-teman semua. Terima kasih sampai ketemu lagi ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. I'm slow. Like sẽ, you know. dari partinah criticizing Terima kasih.